Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kita berada ya guys Amin Nah kembali lagi di channel saya Tatapan Lang Airyaw Vlog ya Nah posisi dimana nanti kalian akan saya ajak ke sebuah tempat wisata bersejarah Dan sedikit edukasi ya buat kalian bila kalian ingin menuju ke kota Surakarta ya Atau kota Sulu Ini kita perjalanan melalui jalur tol guys Dari Madiun ke Sulu itu kurang lebih 2 jam kurang 15 menit ya Bila kalian lewat jalur tol itu lumayan lebih cepat sekitar setengah jam ya Dari jalur selatan Wonogiri Purwantoro itu Nah kita berangkat dari Ponorogo tadi sekitar jam 8 ya Dengan tujuan selain ingin berwisata sejarah Nah nanti disana juga saya ingin silaturahmi dengan saudara saya yang kebetulan Orang tua itu asli warga Surakarta ya Ibu itu warga asli Surakarta sedangkan bapak itu asli Ponorogo Jadi jiwa seni budaya itu sudah melekat di Sanubari saya guys Nah ini kita saat posisi di pintu Exito Karanganyar ya tepatnya Ini kita mau menuju ke kota Sulu Untuk tarif tol sendiri Sekali berangkat dari Madiun ke Surakarta itu sekarang 111.000 ya guys Nah tapi kalian cepat dan pastinya gak capek ya Bila melewati tol seperti ini ya Nah ini kita masuk ke rumah saudara saya Mau oper kedaraan dulu ya Karena memang di kota Sulu ini sangat rame ya Selain sebagai pusat kota pariwisata Juga disini kota kuliner ya Kota pelajar juga guys Nah jadi memang ada betulnya Kesemboyan Sulu adalah spirit of Java itu saya setuju ya Dan disini memang kota yang menghargai kebenaran Keberanekaragaman Adat istiadat maupun agama ya guys Disini akulturasi dari unsur kejawen Atau unsur itu Hindu Islam itu disini sangat masih kuat ya guys Tapi penduduk warga Sulu itu bisa menghargai akan perbedaan ya Karena bagi saya memang perbedaan itu adalah sebuah kodratullah ya Yang harus kita terima ya Dan Indonesia memang gak cuma Sulu saja guys ya Banyak ya Dan keberanekaragaman itu Banyak terdapat di daerah-daerah manapun Gak hanya cuma Sulu saja ya Jawa Barat Luar Jawa itu Masih banyak adat istiadat yang Ya mungkin Beda ya Norma-norma yang harus kita Patuhi ya Nah ini kita mau masuk di pintu pelataran Dari Kraton Kasunanan Hari Diningrat ya Ini merupakan sebuah pusat pemerintahan Dari kota Surakarta Jaman dulu ya Ini Kraton yang didirikan Sedikit Sejarah ya ini ya Yang saya pahami Yang saya ketahui ya Bila Kalian mungkin lebih paham Silahkan Komen di kolom komentar Channel Youtube saya ya guys ya Karena memang saya jujur Saya memang disini Niatnya ingin Mempelajari Sejarah Kraton ya Saya masih kurang Jujur saja Saya masih kurang Ya ini Dan apalagi Saya bukan asli Dari Sulu ya Kelahiran dari Ponorogo Tapi ya Di Ponorogo sendiri itu juga Terdapat sebuah kerajaan juga ya Sebenarnya sama deh Apa Atmosfer dari Ponorogo dan Surakarta itu sama Disini Di Ponorogo pun juga ada Kerajaan-kerajaan yang Bangunan-bangunan ya Yang dulu Peninggalan kerajaan Waktu Islam Pertama kali masuk di Pulau Jawa itu ada Di Ponorogo sendiri Begitu juga di Sulu guys Nah ini Kraton Surakarta ini Merupakan dulu Selain tempat pusat pemerintahan Kota Surakarta ya Ini juga tempat dulunya Penyebaran Islam Waktu jaman Kerajaan Mataram ya Nah ini nanti Kalian akan saya ajak ke Museum ya Yang dimana Disini Terdapat banyak koleksi Koleksi milik Raja Kasunanan ya Mulai dari Paku Buwono 1 Sampai ke Paku Buwono 9 Nanti di dalam sana itu Juga kalian akan saya ajak Ke sebuah Air sumber Namanya Air sumber Songo ya Ini dulunya Kenapa kok diambil Kata Air sumber Songo itu Nah nanti pokoknya terus ikuti Jangan skip channel youtube saya ini Ya guys Hapir kalian akan Ya paling tidak sedikit tahu Akan sejarah ya Nama Kraton Surakarta itu Seperti apa Jadi Surakarta itu sendiri Dulunya merupakan Sebuah karisidenan guys Itu meliputi Kota Surakarta Kabupaten Karanganyar Boyolali Dan Sukoharjo Seragen Wonogiri Dan Klaten ya Nah itu dulu waktu Penjajahan Belanda itu Sempat Anu guys Apa Terjadi perpecahan ya Orang-orang Yonghua Dan orang Jawa Yang anti VOC itu Itu sempat Terjadi perpecahan ya Nah ini dulunya itu Kan ada dua Bangunan Kraton ya Yang hancur itu Kraton Kartosulo ya Yang Dipimpin oleh Pak Kubono II Ya Lalu Memerintahkan Tumenggong Hanggo Wongso Bersama Tumenggong Mangku Yudo ya Nah ini Pintu dari Tembok Tembok Dari seputaran Kraton ini Tempatnya di Kelurahan Buluarti ya Ini tingginya Sekitar 3-5 meter Guys Ya ini Dan Saya selanjutkan lagi Sedikit Sejarah ya Ini Apa Dulu Kedaulatan Mataram Itu dibimbing oleh Susuan Pak Kubono II Ya Pada VOC Dan setelah Perjanjian Giyanti Pada tahun 1755 Nah Kraton ini Kemudian Dijadikan Istana resmi Dibagi Kasunanan Surakarta Ya Nah Surakarta Diningrat ini Dalam bahasa Jawa Berarti Keberanian Ya Dan Karta Itu berarti Makmur Surah itu Dalam bahasa Jawa Itu berarti Keberanian Karta Itu Berarti Makmur Ini Masih Area Kraton Ya guys Ini memang Sangat luas Sekali Kelurahan Buluarti Itu Jadi Kembali lagi Ke soal Air Sumber Songo Ya Nah ini Kita mau Masuki Area Museum Ya Ini Masih Kita Jumpai Kendaraan Atau 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 Transportasi Zaman Dulu Ya Jadi Bila Kalian Masuki Di Wisata Cagar Budaya Budaya Kraton Kasunanan Ini Serasa Masuk Ketempo Dulu Guys Ya Ini Bangunan Bangunan Ini Peninggalan Zaman Belanda Dulu Ya Ini Sangat Kokoh Sekali Temponya Itu Tebal Zaman Dulu Belum Ada Yang Namanya Semen Ya Saya Juga Heran Cagar Budaya Ini Memang Dari Tahun Ketahun Sengaja Dipertahankan Ya Karena Memang Untuk Wisata Studi Ya Atau Niatnya Ingin Bagi Kalian Yang Ingin Mempelajari Yang Namanya Sejarah Jawa Ya Khususnya Di Kota Surakarta Atau Kota Solo Kalian Bisa Mengunjungi Museum Dan Kraton Surakarta Hadi Ningrat Ya Untuk Biaya Masuk Sendiri Itu Bila Untuk Wisatawan Lokal Itu 15.000 Dan Untuk Wisatawan Asing Itu 20.000 Jadi Nggak Mahal Banget Ya Ini Kalian Bisa Mempelajari Sejarah Kerajaan Yang Berada Di Kota Surakarta Dari Raja Paku Buwono I Sampai Sekarang Itu Paku Buwono Turun Ke 10 Ya Kalau Salah Mohon Maaf Ya Bila Kalian Yang Lebih Tahu Tentang Sejarah Keraton Kasunanan Yang Berada Di Surakarta Mohon Komen Di Kolom Komentar Ya Guys Ini 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 Lokasi Dimana Saya Masuk Di Sebuah Museum Ini Dilihat Dari Bangunannya Sangat Terjaga Alami Mulai Dari Lantainya Mulai Dari Temboknya Terus Atapnya Ini Sangat Masih Terjaga Alami Nah Ini Adalah Sebuah Prasasti Dari Peninggalan Presiden Kita Yang pertama Kali Presiden Insinyur Soekarno Batah Nah Ini Sebuah Piagam Ya Piagam Penghargaan Dari Kraton Waktu Era Paku Buono Ini Nah Ini Tampak Di Kanan Kiri Tembok Yang Sangat Tebal Memang Ini Masih Komplek Dari Kerajaan Kraton Surakarta Ini Adalah Silsilah Dari Paku Buono Paku Buono Ke 13 Maaf Ya Untuk Yang Sekarang Itu Masuk nya Ke Paku Buono 13 Nah Ini Lampu Gantung Ini Masih Sangat Asli Orisinil Ini Sepertinya Bagi Kalian Yang Bobby Atau Colector Barang-barang Antik Ini Sangat Suka Suka Lihat Lampu Gantung Seperti Kayak Gini Nah Ini Kita Masuk Dari Ruang Per Ruang Tersimpan Tersimpan Benda Benda Ini Peninggalan Dari Kerajaan Surakarta Ada kursi Ada tulisannya Tidak untuk Diduduki Kita Harus Menghargai Aturan Atau Norma-norma Yang Berlaku Di Area Wisata Kraton Nah Ini Kita Lihat Ini Adalah Foto Dari Paku Buono 1 Sampai 9 Kalau Tidak Salah Ini Dulu Memang Belum Ada Kamera Ini Masih Ada Lukisan Masih Sangat Alami Sekali Dari Lantainya Tembok Kursi Kursi Itu Asli Ini Ada Sebuah Arca Peninggalan Dan Beberapa Senjata Terus Pakaian Adat Pakaian Kerajaan Itu Disini Masih Tersimpan Sangat Asli Nah Ini Kita Masuk Ke Ruang Peninggalan Berupa Arca Arca Trimurti Bagi Kalian Yang Tahu Mohon Komen Di Kolom Komentar Ya Nah Ini Kita Jujur Saja Saya Masih Banyak Belajar Ini Untuk Kalian Yang Bagi Kesini Sudah Disediakan Kait Tapi Kalian Informasi Terlebih dahulu Ke Pusat Informasi Bila 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 Kalian Mau Ingin Berkunjung Sini Dengan Menggunakan Jasa Kait Ya Kemarin Saya Memang Tidak Tidak Pakai Kait Kait Ya Memang Karena Saya Mengen Melihat Benda-benda Bersejarah Disini Ya Dan Spot Point of Interest Kita Nanti Adalah Di Sumur Songo Ya Sumur Sumber Songo Tepatnya Di Daerah Plataran Kraton Kasunanan Ini Dulu Adalah Kendaraan Raja Surakarta Menggunakan Kuda Nanti Ada Keretanya Kereta Kencana Itu Namanya Masih Ada Ini Baju Adat Istiadat Pernikahan Di Solo Seperti Itu Dan Wayang Kulit Kesenian Dari Surakarta Yang Sampai Sekarang Masih Melekat Wayang Kulit Ini Cuma Manekin Atau Patung Seperti Ini Adalah Dinding Diasi Wayang Yang Asli Dari Kulit Pastinya Nah Untuk Jam Operasional Museum Kraton Kasunan Itu Bisa Kalian Baca Ya Untuk Harga Tiket Masuk Itu Kemarin Kamera Itu Saya Bisa Masuk Ya Disitu 3500 Sedangkan Kemarin Saya Alhamdulillah Tidak Disuruh Bayar Ya Terima Kasih Nah Sebentar Lagi Kalian Akan Saya Ajak Ke Sebuah Spot Dimana Disini Merupakan Point Of Interest Dari Kraton Kasunan Surakarta Nanti Kalian Saya Ajak Keluar Ini Selalu Tetap Protokol Kesehatan Meskipun Covid Sudah Membaik Semoga Saja Kita Selalu Jaga Jarak Pake Masker Dan Pake Hem Sanitizer Ini Kita Masih Di Dalam Nanti Kita Sedikit Saya Ajak Keluar Ke Spot Point Of Interest Yang Saya Masuk Tadi Yaitu Sumur Songo Ini Merupakan Tempat Petilasan Dari Raja Paku Buwono Ke Sembilan Ini Termasuk Benda Peninggalan Zaman Raja Paku Buwono Dari Satu Sampai Sepuluh Disini Masih Terjaga Sangat Alami Sekali Ini Perlu Kita Lestarikan Kearifan Lokal Bagaimanapun Untuk Anak Jujuh Kita Nantinya Biar Tahu Akar Sejarah Dari Mana Kita Berasal Terutama Dari Coba Keluar Sebentar Nanti Saya Ajak Kalian Ke Spot Dimana Ini Merupakan Sebuah Tempat Dulunya Paku Buwono Raja Paku Buwono Sembilan Itu Bersemedi Atau Bersebayang Di Ini Adalah Sumur Songo Ini Kabarnya Menurut Mitos Boleh Percaya Boleh Enggak Tergantung Individu Kalian Masing Kalau Saya Menikapi Ini Merupakan Sebuah Kearifan Lokal Dan Berdekah Dulu Raja Paku Buwono Sembilan Itu Bersembahyang Di Berdoa Membanyakan Doa Kepada Tuhan Jadi Insya Allah Kalau Saya Percaya Perpikiran Positif Air Ini Membawa Doa Kagi Kalian Yang Dipercaya Mungkin Yang Sulit Mendapatkan Keturunan Itu Bisa Berusaha Berhitiar Dan Berdoa Di Sini Semata Karena Tuhan Demi Allah Ini Adalah Sumur Songo Ini Uniknya Saat Musim Kemara Itu Tidak Bakal Kering Nah Ini Disini Dan Saya Waktu Minum Disini Cukup Segelas Itu Badan Terasa Seger Ringan Dan Waktu Perjalanan Pulang Ke Pongrogo Itu Saya Tidak Ngantuk Sama Sekali Yang Saya Rasakan Seperti Itu Karena Saya Niatnya Berdoa Sama Allah Agar Air Ini Bisa Membawa Keberkahan Buat Saya Saya Doanya Dalam Hati Ini Dilarang Untuk Mandi Karena Memang Tidak Untuk Mandi Tapi Untuk Membersihkan Muka Silahkan Bapaknya Saya Diambil Satu Gelas Terus Ikuti Channel Youtube Saya Jangan Lupa Dukungan Like Share Dan Subscribe Nanti Untuk Video Arial Saya Bikin Konten Tersendiri Kita Masih Di Pataran Area Keraton Kasunanan Surakarta Baiklah Terima kasih Sudah mengikuti Channel Youtube Saya Nanti Video Arial Akan Saya Unggah Setelah Video Vlog Saya Di Keraton Kasunanan Ini Terima Kasih See you Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh